Beginilah rekaman video amatir saat tim buru sergap narkoba Polres Kapuas melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap dua orang pria yang sedang asik mengkonsumsi sabu-sabu di sebuah barak di Jalan Esparman, Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Saat digerebek, kedua pelaku atas nama Iwan dan Nor Ipansyah ini tidak berkutik, karena polisi mendapatkan beberapa barang bukti terkait narkoba. yakni satu paket kecil sabu-sabu seberat 0,22 gram, dua plastik klip kecil tempat menyimpan sabu-sabu, satu alat hisap sabu-sabu atau bong, dua pipet kaca, satu sendok kecil plastik sabu-sabu, dan satu korek api gas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku yang juga menjadi kurir narkoba ini dibawa ke Polres Kapuas. Kasatreser Senarkoba Polres Kapuas Ibtu Suherman mengatakan penangkapan terhadap dua tersangka ini berawal dari informasi masyarakat yang curiga dengan gerak-geri kedua pelaku tersebut. Setelah dilakukan pemantauan dan meyakini ada peristiwa pidana terjadi, polisi langsung melakukan tindakan hukum dan meringkus kedua tersangka. Pada saat kita amankan kedua tersangka itu akan memakai sabu-sabu. Rencananya satu paket itu tersangka pertama menghubungi kepada tersangka kedua untuk memakai sama-sama. Dan rencananya tersangka kedua itu akan mengganti barang tersebut sebesar 100 ribu rupiah. Setelah kita melakukan pergerai gedahan, didapat barang bukti seberat 0,22 gram di dalam barang tersebut. Dan menurut keterangan tersangka barang tersebut, dia ambil dari Banjarmasin. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 132 JO Pasal 114 Ayat 1 JO Pasal 112 Ayat 1 JO Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun penjara. Alihuan dan Topan Setiawan melaporkan dari Kabupaten Kapuas.